Pemirsa anak sopir anggot asal kota Bandung, Jawa Barat, lolos menjadi anggota kepolisian Republik Indonesia. Bahkan, yang menyandang predikat terbaik dan meraih penghargaan Adi Makayasa. Gang sempit di Jalan Emong, Kelurahan Burang Rangkota Bandung, menjadi saksi bisu kisah perjuangan seorang anak muda untuk meraih asa. Perjuangan Bribda Andi menjadi anggota korps Bayangkara, yang menjadi cita-citanya di tengah keterbatasan keluarga. Sang ayah, Udin Sudrajat, menjadi salah satu sosok pentingnya dibalik kesuksesan putra ke-8 dari 8 bersaudara ini. Sehari-hari, Udin bekerja keras sebagai sopir anggotan demi masa depan sang putra. Kerja kerasnya pun terbayar saat anaknya lolos seleksi menjadi anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dengan predikat terbaik hingga meraih penghargaan Adi Makayasa. Bapak, Pak, nanti kalau udah tua, eh udah gede, udah keluar sekolah, pengen jadi polisi, Pak, bertanya gitu. Kata Bapak, ya kan dari polisi, harus di dukung, uang dari mana, buat makan juga susah, kata Bapak. Apalagi dulu kan Bapak waktu itu masih jadi sopir anggot. Mungkin yang tinggi karena saya pengen mengangkat derajat keluarga saya dan mengubah perekonomian di keluarga saya. Saya ingin jadi polisi kayak gitu. Setelah resmi mengenakan lencana dan pangkat beribda, Andi Sonjaya bertekad untuk segera menjadi perwira. Tak hanya ingin mengangkat derajat keluarga, niat Andi pun tak kalah mulia, yakni memperbaiki nama Polri di mata masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainews melaporkan.